Ledakan ini terjadi setelah AW membuka paket berupa kardus ponsel yang diterimanya lewat jasa ekspedisi Senin malam lalu. Ia membuka paket di sebuah warung di sekitar tempat kerjanya. Pasca ledakan, AW sang penerima paket menemukan gulungan kabel menyerupai detonator. Sebelumnya paket diterima office boy di tempatnya bekerja di PT Bahana Line di Jalan Laksda M. Nasir, Surabaya. Polisi baru menyelidiki kasus ini setelah korban melaporkannya Rabu lalu. Meski paket ledak di tangan, korban selamat dari ledakan. Kasus ini masih diselidiki polisi. Sampai saat ini kami melakukan penyidikan terhadap pelaku termasuk motivasi. Motivasi yang bersangkutan ini berbuat begini untuk apa. Kategorinya low explosive. Rangkaiannya, rangkaian sederhana. Sumber listriknya itu dari baterai, 9 volt. Analisa dari detasemen gegana Satbimokolda Jatim. Bahan dasarnya menggunakan potasium.